Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo pemirsa Alpiruni Aidi, kembali lagi di channel Alpiruni Aidi Kali ini kita akan membahas senjata legendaris komando pasukan khusus dari masa ke masa Seperti halnya pasukan reguler, komando pasukan khusus atau kopasus juga mengandalkan senjata untuk melaksanakan berbagai operasi Tentunya, senapan-senapan yang digunakan berbeda dari militer pada umumnya Sehingga dipilih senjata yang mampu dibawa ke medan-medan berat sekaligus ringan dibawa Sejak pertama kali dibentuk, kopasus diberikan berbagai senjata khusus Salah satunya senapan AK-47 yang terkenal bandel dan disukai pasukan gerilyawan di dunia Tak hanya itu, senapan Uzi buatan Israel menjadi andalan saat kopasus menjalankan operasi pembebasan sandra Dalam sebuah pembacakan pesawat Garuda Indonesia di Woyla, Thailand Meski ada yang menyebut, saat itu sebagian besar justru menggunakan MP5 Berikut senjata-senjata legendaris yang pernah dan masih dipakai kopasus dari masa ke masa 1. Uzi Imi Uzi atau bernama International MP2 merupakan jenis senjata mesin ringan yang menyerupai pistol Senjata ini dikembangkan sejak 1949 dan mulai digunakan militer Israel sejak tahun 1954 Titik berat senjata ini terletak di atas grip pistol Perubahan masa berat senjata saat ditembakkan relatif kecil Alhasil saat ditembakkan dengan salvo panjang pun, kestabilannya tetap terjamin Menembak dengan senjata ini boleh dikatakan sama tenangnya dengan menembakkan pistol jenis otomatis Seperti FN 9mm, bahkan mungkin lebih tenang Peluru yang digunakan adalah Parabellum 9x19mm Dengan magazine mulai dari isi 25 peluru sampai 32 peluru Kecepatan menembaknya mencapai 60 butir peluru per menit Sedangkan ketika melakukan tembakan peruntun akan mencapai 100 sampai 120 peluru per menit Jarak menembak otomatis mencapai 100 meter dan akan meningkat ketika melakukan tembakan salvo hingga 200 meter Karena keefektifannya dalam menembak, senjata ini pernah digunakan Kopassus dalam operasi pembebasan Sandra di Waila, Thailand Dalam misi tersebut, Korps Barret Merah ini berhasil menembak mati 3 dari 5 orang teroris Dan melukai pemimpinnya, sedangkan sisanya ditembak mati saat terdorong keluar pesawat Senapan Brand merupakan jenis senapan mesin ringan atau SMR Buatan Inggris pada tahun 1930-an Dan sempat dipakai hingga tahun 1991 Senapan ini mulai terkenal berkat daya gempurnya selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua Dan sempat dipakai pada Perang Korea maupun Perang Volkland Sebenarnya, Brand adalah versi modifikasi dari senapan mesin ringan ZB-VZ-26 Buatan Cekoslovakia yang diuji Angkatan Darat Inggris selama kompetisi senjata api pada tahun 1930-an Brand tahap selanjutnya kemudian menggunakan megasin peluru box atau kotak Melengkung yang khas, pelindung pijar kerucut, dan laras rubah cepat Senjata ini dibawa Inggris yang tergabung bersama pasukan sekutu ke Indonesia tak lama setelah kekalahan Jepang Senapan ini digunakan tentara Allied Forces Netherlands as Indies atau AFNI Untuk menghadapi para pejuang kemerdekaan Termasuk peristiwa 10 November 1945 di Surabaya Kopassus yang baru terbentuk pada 1953 Membutuhkan sejumlah senjata untuk mendukung operasi-operasi mereka Alhasil, Brand menjadi salah satu senjata andalan saat menghadapi pasukan pemberontak di seluruh tanah air 3. AK-47 Avtomat Kalashnikovah 1947 atau AK-47 merupakan senjata terbaik yang pernah dibuat Uni Soviet semasa berlangsungnya Perang Dingin Banyak pihak yang menyebut desain AK-47 mirip dengan senapan serbu buatan Nazi Jerman Strum GW-44 atau dikenal dengan nama STG-44 Kemiripan itu tak lepas dari upaya pembuatannya Mikhail Kalashnikov yang lebih dulu mempelajari STG-44 pada 1946 AK-47 memiliki banyak keunggulan Salah satunya tidak pernah macet meski tercebur ke dalam lumpur sekalipun Alhasil senapan ini sangat disukai para gerilyawan, teroris, dan tentara di banyak negara Diperkirakan 100 juta senjata ciptaannya telah tersebar di seluruh dunia Senjata ini sempat jadi senapan serbu tentara Indonesia Hubungan mesra antara Indonesia dan Uni Soviet membuat ribuan pucuk senjata AK-47 mengalir ke Indonesia tahun 1960-an Saat itu hanya pasukan elit yang dapat jatah AK-47 Komando pasukan khusus yang dulu bernama Resimen para Komando Angkatan Darat atau RBKAD salah satunya Seorang pensiunan bintara RBKAD, Maman, mengenang senjata ini memang bisa diandalkan AK-47 dikenal bandel dan jarang macet dari Trikora lalu Dewikora Penumpasan G30S PKI itu RBKAD pakai AK-47 Mudah dipakai, mudah dipersihkan, dan dirawat Dipakai berenang di laut atau masuk lumpur juga tidak masalah, katanya Terima kasih telah menonton! Perhatikan peserta topor, saya ingatkan kembali Anggota badanmu jangan liar, anggota badanmu jangan liar Raya Komando laksanakan dengan benar, jelas! 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 selamat menikmati 4. MP5 Heckler & Coach Machine Pistole atau MP atau lebih dikenal dengan nama MP5 menjadi senjata andalan Kopassus dalam melakukan pertempuran jarak dekat senapan mesin berbentuk pistol ini merupakan produk buatan Jerman yang diproduksi sejak 1960-an oleh pabrikannya senjata ini memang didesain buat kepentingan pasukan khusus dan dipakai pertama kali oleh pasukan elit Jerman yakni GSG-9 senjata ini sudah memiliki sejumlah varian dan telah dipakai oleh sejumlah negara termasuk TNI MP5 memiliki ciri berat 2,6 kg panjang 680 mm kaliber 9 mm dengan jangkauan tembak 200 m dan mampu memuntahkan 800 butir peluru bermenit tidak mudah memiliki senjata jenis ini sebab penjualannya sangat dibatasi bahkan TNI pernah ditolak saat memesan senjata ini senjata tersebut memiliki akurasi dan keandalan yang tinggi serta diproduksi dengan banyak varian sehingga menjadi pilihan utama bagi kebutuhan militer dan para penegak hukum di lebih dari 50 negara di dunia selain itu sangat mudah untuk dioperasikan dan mudah perawatannya 5. SS2 V5 selain mengandalkan senapan buatan asing Kopassus tak melupakan keberadaan senapan buatan negeri sendiri adalah senapan serbu 2 atau lebih dikenal dengan nama SS2 yang didesain dan materialnya asli dari Indonesia TNI sendiri sudah menggunakannya sejak 2005 lalu dimulai dari SS V1 khusus untuk Kopassus varian yang diberikan adalah SS2 V5 Komando yang baru diproduksi pada tahun 2012 SS V5 muncul untuk menanggapi keluhan terhadap SS V2 dan V4 dibandingkan varian sebelumnya SS2 V5 memiliki ukuran lebih pendek, ringan, dan nyaman dipakai tak hanya itu senjata ini tahan terhadap kelembapan tinggi dan akurat setelah mengoreksi sustain rate of fire SS2 dilengkapi ball stopper ketika peluru habis ditembakkan penembak tidak perlu mengokang kembali senjata untuk pengisian magazine jangkauan tembaknya mencapai 400-500 meter dan dilengkapi teleskop 3Gcon atau Close Quarter atau Tactical Sea Cutie senapan serbu SS2 diglaim dapat beroperasi di berbagai medan tanpa khawatir majat ketika digunakan yang ujung musuhnya sudah lari yang ujung musuhnya sudah lari yang ujung musuhnya sudah lari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati